Pak Ustaz, Ustaz ada baca hadis Nabi semalam, bahwa sabda beginda, seburuk-buruk manusia pada hari kiamat adalah manusia yang suka meminta-minta. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan muka mereka tidak ada daging, tengkorak. Jadi orang yang suka meminta-minta. Lain halnya, andai kata kepada kita diberi. Tak salah. Tak meminta-minta, merintih-rintih, merengek-rengek, merayu-rayu, padahal kita berkecukupan. Lain halnya, orang yang memang fakir, miskin. Sekarang pertanyaan saya, Pak Ustaz, bagaimana dengan orang yang suka pindah tempat kerja, Pak Ustaz, dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain untuk mendapat gaji yang lumayan, supaya mendapat gaji yang lebih. Maklumlah. Sekarang biaya semua mahal. Jawaban Ustaz, khasnya kepada penanya dan untuk semua. Berpindah tempat kerja, dia tidak termasuk ke dalam golongan orang yang suka meminta-minta yang gambarannya nanti di padang masyar akan dibangkitkan, mukanya macam tengkorak. Tidak. Berpindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain karena ada tawaran gaji yang lebih besar. Dan kebetulan kita ada pengalaman dan kita ada syahadah yang memang patut pun kita dapat gaji yang sebesar itu. Itu tidak salah. Sebab kita memang layak untuk mendapatnya. Apalagi kita memang ada hajat, tidak membantu ibu bapa, tidak membantu saudara mara yang miskin, tidak pergi haji, tidak pergi umrah. Perlu kepada duit yang banyak. Oleh sebab itu, apabila kita lalui cara seperti itu, sudah tiga tahun bekerja di suatu tempat gaji, umpamanya hanya Rp2,000. Lalu ada peluang, lalu kita memohon. Sebab dijanjikan Rp3,500. Atau yang sekarang ini Rp3,500. Ada tawaran boleh gaji Rp5,000. Dan kita memang ada kelayakan sebagaimana yang disenaraikan syarat-syaratnya. Mohon. Tidak salah. Sebab itu cara yang dibenarkan oleh agama. Tidak salah. Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Pak Ustaz, jika seseorang baca sebelum tidur, La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu menjadi amalannya. Tak salah. Apalagi Nabi Muhammad SAW menyebut, Afdalul zikri La ilaha illallah. Sebaik baik zikir adalah La ilaha illallah. Apalagi dia bimbang mati nanti dalam tidur. Sedangkan Nabi ada sebut, Man kana akhiru kalami La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir sekali ucapannya La ilaha illallah, dia layak masuk syurga. Ada juga orang yang mati dalam tidur. Hanya saja yang menjadi persoalan saya, Pak Ustaz. Ketika dia menyebut, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu dia terlelap. Padahal kalimat taurid tidak sempurna dia baca. Baru La ilaha. Lalu tertidur. Bukankah La ilaha maknanya, Tiada Tuhan yang berhadir sembah. Betul tak? Zikir seperti itu adalah dilarang. Sebab itu hanya nafi. Betul. Kalimat tawhid La ilaha illallah ada dua rukun. Nafi dan isbat. Nafi bahagian La ilaha. Tiada Tuhan yang berhadir sembah. Isbat. Illa Allah. Melainkan Allah. Mesti dibaca lengkap. Nah sekarang, persoalannya kita ingin baca lengkap. Tapi terlena. Itu bukan kerja kita. Dan Ustaz yakin orang tersebut tidak akan dipersalahkan oleh Allah. Sebab dia sudah beberapa kali menyebut La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cuma terlelap. Yang membuat dia terlelap. Itu adalah kerja Allah. Bukan dia yang mau. Tidak mengapa insya Allah. Itu dimaafkan oleh Allah. Bukan kita yang mau. Pak Ustaz. Setelah tahiyyat akhir. Sebelum bagi salam. Kita sangat digalakkan berdoa. Betul? Sebab Nabi SAW bersabda. Bila kamu telah selesai membaca tahiyyat akhir. Is'alu ma syiktum. Mintalah kamu kepada Allah. Apa yang kamu mau minta. Sehingga Imam Syafi'i kata. Minta tentang keduniaan. Boleh. Minta tentang akhirat. Lagi boleh. Cuma yang jadi pertanyaan. Boleh tak sehabis tahiyyat itu. Sebelum salam. Sebelum itu Ustaz dah beritahu dulu. Yang sangat digalakkan oleh Nabi. Minta dihindarkan dari empat fitnah. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa azabil nar. Hingga akhir. Juga digalakkan oleh Nabi. Kita baca. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibaratik. Jangan kamu tinggalkan. Untuk membaca pada bahagian akhir salatmu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibaratik. Juga ada datang dari Nabi. Ya muqallibal qulo bithabit qalbi ala dinika wa ala ta'atih. Wahai Allah yang memutarbalikkan hati. Tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Juga ada doa lain lagi. Kata Imam Asyafi'i memberi komen terhadap hadis tadi. Selesai membaca tahiyyad akhir. Mintalah kamu kepada Allah apa yang kamu suka. Ini memberi isyarat. Kita tambah dengan doa-doa lain pun boleh. Sebab Nabi menyebut secara terbuka. Mintalah olemu apa yang kamu ingin minta. Tetapi yang jadi pertanyaan. Bolehkah Ustaz setelah tahiyyad akhir itu sebelum salam. Kita baca surat al-ikhlas. Qulhu wallahu ahad. Bagi pandangan Ustaz tidak boleh. Sebab surat al-ikhlas bukan doa. Dia ayat Quran. Yang tidak mengandung doa pun. Tetapi yang mengandung doa yang datang dari Al-Quran. Seperti umpamanya kita tambah lagi sebelum salam. Rabbil firli wali wali dayat. Boleh. Itu doa. Rabbana zalamna anfusanat. Boleh. Doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Rabbana hablana min azuajina wa zuriyatina. Boleh. Itu doa ibadur rahman dalam surat al-furqan. Begitu juga kalau kita minta kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh. Pokoknya doa. Hatirin dan hadirat rahimahkumullah. Bukan dengan membaca ayat-ayat atau surah-surah tertentu. Tapi hendaklah diisi dengan doa. Pak Ustaz. Pertanyaan yang keempat. Isteri saya akan buat operasi hari ini untuk buang hempedunya yang bengkak. Akibat dari hempedunya, mungkin God blader agaknya, membengkak akhirnya pernafasannya menjadi sulit. Nafasnya jadi pendek. Dalam kondisi seperti ini, boleh tak dia buat salat jama' tamam? Atau salat jama' itmam, zuhur empat, jama' dengan asar empat. Sebelum dia masuk operasi. Hadirin dan hadirat, Ustaz selalu sebut. Kasar tidak sama dengan jama' Kebolehan kasar hanya sempena traveling. Safar atau musafir berpergian jauh. Tapi untuk jama' ada paling kurang lima sebab-sebab membolehkan jama' Karena musafir. Karena hujan. Karena takut. Karena ada hajat yang mendesak. Dan yang kelima, karena sakit. Oleh sebab itu, apalagi terasa sakit. Boleh kita jama' Cuma usahakan jangan kasar sebab kita bukan dalam musafir. Jama' boleh. Sebab Nabi SAW pernah jama'kan salat zuhur dan asar empat-empat di Madinah. Mahrib tiga isyak empat di Madinah. Bukan kerana safar. Bukan kerana hujan. Bukan. Ketika Abdullah Ibnu Abbas ditanya, Mengapa Nabi buat begitu? Karena Nabi tidak mahu menyusahkan umat. Allahu Akbar. Itu pun sekali-sekala dibuat oleh Nabi. Terakhir. Pak Ustaz, boleh tak isteri balik rumah ibu bapaknya tanpa suami? Betulkah jika ingin musafir jauh, mesti ada mahrum? Yang bertanya ini akan pergi dari KL ke JB. Termasuk perjalanan jauh juga. Sebab perjalanan yang boleh jama' kasar. Hadirin dan hadirat, balik rumah ibu bapak tidak salah bila tidak bersama suami. Suami tak senang tiasa. Ada masa lapang. Lalu, si isteri ingin tengok ibu bapaknya yang sudah lanjut usia ke Johor Baru. Boleh tanpa suami. Cuma yang tak boleh itu tanpa izin suami. Sebab awak ingin keluar rumah. Itu satu. Izin suami. Ada pun tentang mahrum. Mesti didampingi oleh mahrum. Memang ada hadis Nabi. Bila melibatkan perjalanan berhari-hari dan jauh pula, tidaklah kamu ditemani oleh mahrum. Mahrum maknanya sama ada suami. Atau orang-orang yang tidak boleh kahwin dengan kita. Angkel ke? Anak ke? Abang ke? Itu mahrum. Cuma tentang mahrum ini, para ulama ada punya pandangan tersendiri. Ada yang tegas mengatakan mesti mahrum sebab Nabi kata mahrum. Tapi ada pula ulama yang berfahaman sederhana, antara lain Dr. Yusuf Al-Karabawi. Andai kata awak dah tahulah pemergian awak itu selamat. Dengan kapal terbang umpamanya. KL London. Kita antar sampai di pesawat atau di airport. Datang. Kita telefon kenalan kita di sana untuk jemput anak kita. Dia seorang diri. Menurut adatnya perjalanan itu aman. Dalam pesawat, 9 jam ke 7 jam, 8 jam. Di sana pula ada yang menunggu untuk menjemputnya. Menurut Dr. Yusuf Al-Karabawi dan beberapa ulama-ulama lainnya dibolehkan. Bila kita yakin perjalanan itu selamat. Begitu juga perjalanan dari KL ke JB. Kita antar ke bus ke atau ke tren atau naik kereta sendiri. Hanya 3-4 jam. Diperkirakan perjalanan itu selamat. Ada yang berpendapat hukumnya boleh. Ustaz cenderung pada pendapat yang kedua ini. Wallahu'alam. Tapi andai kata ingin memakai dengan bersama mahram itu adalah yang terbaik. Wallahu'alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu inilah dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada juga manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kita logical ballin-papak. Dengan przedstaw Brendelang Freshmelder kzeit yang tidak sampai sampai di dagu. Terima kasih.